Manaknya pemberitaan terhadap salah satu anggota DPRD Bangka Tengah Mariam beberapa hari terakhir terkait aksi pukul meja dan pengusiran terhadap seorang ASN Bangka Tengah saat rapat pembahasan perdari kantor DPRD Bangka Tengah beberapa hari lalu, membuat Ketua DPRD Bangka Tengah Mehua dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Bangka Tengah Saharan angkat bicara. Di hadapan sejumlah wartawan, Mehua meminta maaf atas tindakan salah satu anggotanya yang terlalu emosi saat rapat. Maraknya pemberitaan terhadap salah satu anggota DPRD Bangka Tengah Mariam beberapa hari terakhir terkait aksi pukul meja dan pengusiran terhadap seorang ASN Bangka Tengah saat rapat pembahasan perdari kantor DPRD Bangka Tengah, membuat Ketua DPRD Bangka Tengah Mehua dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Bangka Tengah Saharan angkat bicara. Ketua DPRD Bangka Tengah Mehua menyayangkan terjadinya kasus aksi pukul meja dan pengusiran oleh salah satu anggota DPRD Bangka Tengah saat rapat pembahasan perda di kantor DPRD Bangka Tengah. Dirinya menyayangkan kejadian tersebut dan meminta maaf atas kejadian ini. Dirinya sendiri telah menyerahkan hal ini ke pihak Badan Kehormatan untuk segera disikapi agar tidak semakin membesar dan dapat segera diketahui akar pokok permasalahan sebenarnya. Selain itu, Ketua DPRD juga meminta kepada seluruh anggota DPRD untuk lebih menahan emosi saat rapat dan tidak mudah terpancing emosi saat memimpin rapat. Ya, makanya ayatnya pendek juga kemarin saya sempat kurang logis menembeng di statement itu ya yang saya bilang aja, kita sebagai pemimpin itu sebab umum, tidak boleh emosional, tidak boleh emosi berlebih. Sebenarnya itu saya bukan bermaksud tentang khusus itu, tapi keumum kita semua. Buktinya saya juga dapat SMS kok yang bilang itu bagus. Umum ya, bukan satu person. Yang mengatasi masalah ini awalnya itu memang dari pribadi yang akhirnya ke lembaga. Kita kalau secara pribadi yang dijelaskan Bukum Maria, mungkin kesalahan pribadi terbawah-bawah di lembaga yang dinamikanya Bukum Maria. Cuma kalau di dalam rambang-rambang itu, saya sendiri menyadari kalau, bahkan berarti kita menanggung orangnya, sering terjadi hal-hal di situ, seperti itu, yang beberapa hari ini kita sampai ke Mugia itu. Tapi bukan berarti Mugia yang salah. Mugia, hanya menyebabkan ini, mungkin menyampaikan apa yang disampaikan orang tersebut. Misalnya, konfirmasi dulu dengan orangnya, atau permasalahan itu disampaikan dulu ke BK. Jangan langsung masuk di situ. Diharapkan kejadian serupa tak lagi terjadi di kantor wakil rakyat Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainews melaporkan.